Hai Hai semua berikut ini cara screenshot di hape Samsung agar langsung saja kita masuk ke tutorialnya pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai untuk cara yang pertama yaitu menekan tombol power dan tombol volume down secara bersamaan nah seperti ini nah maka itu akan mengambil screenshot kemudian untuk cara yang kedua teman-teman bisa menggunakan yang namanya menu asisten nah menu asisten ini harus kalian aktifkan terlebih dahulu kalian masuk ke pengaturan lalu kalian gulir ke bawah kalian klik di bagian yang namanya aksesibilitas nah disini pilih interaksi dan kecekatan kemudian ini ada menu asisten kalian aktifkan aja di sini maka dia akan muncul ya nah tampilan awalnya itu seperti ini kalau kalian aktifkan icon X maka dia agak tersembunyi kemudian transferannya kalian juga bisa atur ya Nah kemudian setelah kalian mengaktifkan kalian bisa menggunakannya tinggal di klik di bagian menu asisten kemudian pilih gambar layar nah kemudian untuk cara lain kalian bisa juga menggunakan yang namanya panel ads nah kalian pilih gambar layar untuk panel ads harus diaktifkan juga sama seperti dengan menu asisten kalian masuk ke bagian pengaturan lalu disini kalian pilih di bagian tampilan nah selanjutnya kalian gulir ke bawah kalian pilih yang namanya panel ads nah disini kalian aktifkan panel ads nya maka akan muncul di samping ini ya kemudian kalian bisa setting juga nah disini pastikan kalian memilih yang tugas supaya ada untuk mengambil screenshotnya ya Nah disini ambil gambar layar kemudian gagalnya kalian juga bisa atur bisa ganti warna kemudian transferasi ukuran lebar dan lainnya bisa kalian setting juga nah untuk penggunaannya seperti ini kalau kalian usap aja lalu pilih gambar layar kemudian selanjutnya bisa juga dari sini kalian masuk ke pusat kontrol kemudian pilih yang namanya gambar layar ya ambil gambar layar nah seperti itu kemudian untuk screenshot panjang kalian bisa masuk ke daerah yang bisa digulir lalu kalian silahkan ambil screenshot kemudian pilih gambar layar maka akan ambil screenshot lalu kalian tekan yang ini panah di kebawah nah yang ini maka dia akan menggulir ke bawah ya akan berhenti apabila sudah mentok nah ini untuk hasil screenshot panjangnya Oke itu saja teman-teman semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya